Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberitahukan kepada seluruh peserta apel hari santri Diharapkan mensilentkan atau mematikan handphonenya Ketika apel berlangsung Terima kasih Terima kasih Wabarakatuh Apel hari santri nasional Tahun 2024 Di Kabupaten Kota Waringin Barat Dimulai Pemimpin apel memasuki lompongan apel Pemimpinan Saya ambil alih Masing-masing komandan Kota Kembali ke samping kanan barisan Perjalanan Perjalanan Terima kasih 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 telah menonton 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 Pancasila Satu Ketuhanan yang mahasiswa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipipet oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hadirin disilahkan duduk kembali Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dan ikrar santri Sentri selamat menikmati 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 Indonesia dan pendika Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad takjotun utama pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar 1945 dan iklan santri telah dilaksanakan laporan selesai kembali ke tempat kembali ke tempat selamat menikmati selamat menikmati amanat pembina abel peserta abel disiratkan untuk perhatian sirat ditebut adik-adik yang panas bisa kipas-kipas bisa kipas-kipas gak apa-apa Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi salam bahagia dan sejatar untuk kita semua shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan rayu 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 tabik yang kami hormati kami cintai dan kami banggakan bapak ketua DPRD kabupaten kota waringin barat yang kami hormati kami cintai dan kami banggakan seluruh anggota koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota waringin barat pimpinan daerah kabupaten kota waringin barat hadir bapak dandim bapak dan lanut dan lanal kemudian agama pengadilan agama kejaksaan yang kami hormati seluruh kepala organisasi perangkat daerah kabupaten kota waringin barat yang persekubatan hadir yang kami hormati rekan-rekan dari perbankan yang kami hormati kami cintai ketua majlis ulama Indonesia kabupaten kota waringin barat dan seluruh peserta mempacara ataupun apel peringatan dari santri tahun 2024 izinkan kami membacakan sambutan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia pada apel peringatan dari santri 22 Oktober tahun 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan dalam suasana memperingati hari santri tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang baik ini marilah bersama-sama kita pacatkan puji supur kepada Allah SWT karena atas karunia dari Allah telah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel hari santri tahun 2024 dengan betul khidmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara-saudara saudara-saudara sekalian yang kami menghormati hari santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelurakan perlawanan terhadap para penjajah salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratul Seh Yayaji Asyipasari dalam fatwa resolusi jihad itu Hadratul Seh Yayaji Asyipasari menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu partu aing yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam laki-laki perempuan anak-anak bersenjata atau tidak bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh saudara-saudara sebangsa dan senang air sejak resolusi jihad dimaklumatkan para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia mereka harus melakukan perlawanan kepada para penjajah tanpa rasa takut hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia tanggal 10 November tahun 1945 yang kita peringati sebagai hari pahlawan peristiwa peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November tahun 1945 tanpa adanya peristiwa resolusi jihad belum tentu terjadi peristiwa 10 November tahun 1945 bapak ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan peringatan dari santri tahun 2024 ini kementerian agama republik Indonesia mengusok tema menyambung juang merengkuh masa depan tema ini mengingatkan kita pada salah satu baik dalam kitab al-fiak ibnu malik yang menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wabat seperti baed kitab al-fiak tadi tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kiri memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para penghulu yang telah berjuang tanpa kenawalah demi kemerdekaan dan kelompok bangsa menyambung perjuangan bukan hanya berarti mengenang tetapi juga bersaksi dengan semangat yang sama dengan menghadapi tantangan zaman modern jika para pendulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata maka santri berjuang melawan kebodohan kemuduran dengan angkat penah kita para pendulu telah mewariskan nilai-nilai luar untuk bangsa maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaga melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat dan lebih baik saudara-saudara santri dimanapun berada masa depan Indonesia dipundak kalian maka saya berharap para santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan memujukkan cita-cita bangsa santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja santri bisa menjadi presiden dan kita punya presiden berlatang belakang santri yaitu kiai haji abdu rahman waed atau gustur santri juga bisa menjadi wakil presiden dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri yaitu kiai haji makru amin banyak menteri yang berlatar belakang santri banyak pemusaha yang berlatar belakang santri banyak birokrat yang berlatar belakang santri sekali lagi santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang terus berusaha dan terus tidak menyerah semua pasti kita bisa raih seperti pepatah yang diajarkan di pesantren manjada wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil maka kepada para santri berpesan retolah masa depan dengan penuh semangat dan ketepunan kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegelimangan kegemilangan kejayaan masa depan Indonesia hadirin yang dirahmati Allah pada kesempatan ini saya juga menegaskan bahwa hari santri bukan hanya milik santri dan pesantren hari santri adalah milik semua golongan dari santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa apapun latar belakangnya untuk turut serta merayakan hari santri melalui komponen apel hari santri tahun 2024 ini mayilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita ulama-ulama kita santri-santri kita yang telah gugur di bedan laga dimiliki kemasalahan bangsa dan agama semoga mereka ditempatkan sebaik-sebaik di tempat yang ditempatkan dengan para suhada amin amin ya rabbal alamin saya selaku menteri agama republik indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukanya memerihakan peringatan hari santri tahun 2024 semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui memimpeng memberkait dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita mohon nadirin undangan berdiri marilah kita kepalkan tangan bersama-sama mengikuti ucapan saya adik-adik disiapkan dulu tangannya mengepal ke atas hari santri tahun 2024 menyambung juang perengkuh masa depan dua kali lagi ya hari santri tahun 2024 menyambung juang perengkuh masa depan hari santri tahun 2024 menyambung juang perengkuh masa depan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menteri akhbar indonesia hadirin disilahkan duduk kembali pembajaan doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan ra'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana laga alhamdu kama yambabili zilali wa jinggal karimi wa admi sultanik Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah Tuhan kami ya mahr-rahman dan mahr-rahim mahr-pengasih dan mahr-penyayah dibagi yang indah dan penuh berkah ini kami bersaksi bahwa kasih sayangmu begitu besar dan nikmatmu begitu banyak tidak sanggupkan mengeja kasih sayangmu dan tidak mampu menghitung nikmatmu maka dari itu anugerakan pada kami kesadaran untuk terus bersyukur kepadamu dan keikhlasan untuk menerima segala kehendakmu ya Allah Tuhan yang mengabulkan doa di bumi indahmu tempat kami bersujud kami bersimpuh dan memohon kepadamu kasihi dan rahmatilah ulama-ulama kami kiai-kiai kami pahlawan-pahlawan kami tokoh-tokoh agama kami yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri yang tercinta ini tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat dan kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang kau kasihi sungguh kami menyadari di balik nimat kemerdekaan yang kami rasakan saat ini ada darah, cucuran dan air mata yang mereka tumbahkan ada semangat cinta tanah air dan takbir yang mereka pekikkan ya Allah dan tiang maha mengetahui masa lalu dan masa depan anugerahkanlah pada kami santri-santri dan generasi muda kami kecernian akal kebeningan hati dan peluhuran budi pimpinlah kami santri-santri kami generasi muda kami untuk selalu berada di jalanmu jalan ulama kiai dan pendahulu kami yang kau kasihi berilah kami santri-santri kami dan generasi muda kami kemampuan untuk menyambung juang dan merepuh masa depan hanya engkau lah yang matahui masa depan dan yang akan terjadi maka kami titipkan masa depan negeri ini pada santri dan generasi muda kami dan kami pasrahkan padamu Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Hadi Tuhan yang memberkati dan beri bertunjuk anugerahkan pada pemimpin-pemimpin kami pejabat-pejabat kami birokrat-birokrat kami kemampuan dan kesadaran untuk mengemban amanah dengan sebaik-baiknya jaga dan biarlah nyala abis semangat kami untuk terus bekerja wujudkan kemasrahatan bagi bangsa tercinta ini pimpinlah kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk terus mengabdi pada negeri berilah kami kekuatan dan kesadaran serta kemampuan untuk terus berpihak kepada para santri Ya Allah Ya Kaui Ya Aziz kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala yang kami inginkan tidak akan tercapai jika tanpa bantuanmu kerja-kerja kami tidak akan berhasil jika tidak ada pertolonganmu karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dariku maka dari itu bantu dan tolonglah kami cukuplah engkau yang menjadi penolong bagi kami karena hanya engkau sebaik baik menolong khasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir Ya Allah Tuhan yang miliki nama-nama yang indah dengan namamu yang indah dan melalui perantan abimu yang mulia ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru dan kiai kami dan dosa para pemimpin kami kasihi dan sayang kami dengan kasih sayang kau beri pada kekasih-kekasihmu Ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka anda samih al-alim wadubu alayna innaka anda durahim Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata ayunin wajalna lilmutaqina imamah wa majalna uladana wa azwajina dan alabidana min ahlil ilmi wal khair wa alih sholah wa alih jamaah wa alih kiraat wa alih kiraat wa alih kiraat wa alih ahad wa alih kharimah Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat ya sanatu wa kina hadirin dimohon berdiri marsupanul waton dan hari santri atina atina a atina atina ma ah atina ma 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 selamat menikmati 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 menikmati jayal